Lihat tuh guys Dido nya tuh ya, dia sebenernya udah mati tuh, cuma dia jadi setan tuh, hidup lagi kan Halo teman-teman, kita pegang lagi di game Mini Empire ya, oke starting the season, new hero Dido ya, kemarin itu udah dapet guys Jadi hari ini gue pengen review si Dido, sekaligus ngetes dia, sekaligus pengen buka tiket SSR guys Kita login 7 hari kan dapet tiket SSR gratis ya, kita bisa pilih ternyata ya Oke, kita langsung lihat aja apa yang bagus disini Open to choose to have one SSR hero, ya gue sih pengen pilih tanker ya, karena kita dapet gratisan Himiko itu udah healer ya Udah gitu kita dapet gratisan juga Spartacus itu juga udah warrior guys, DPS Jadi kita butuh tanker sekarang ya, tanker yang bagus apa bang? Oke, gue ada beberapa tanker yang gue pengen sih guys, pertama adalah si Chipio ya Dia tanker elemennya air, kita langsung lihat skillnya aja Wih gila, tombaknya keren banget ya guys ya, itu burung ya, tombak burung nyala-nyala biru ya, keren sih Attach eye shield to all allies ya, jadi dia ngasih shield ke satu party, nah ini gue suka ya, ngasih shield ke satu party Dan increase shield value by the releaser 7% max HP, dan attach 2 layer of cure Udah shieldnya tebal, aw, eh udah gitu ngasih cure juga guys, cure itu ngeheal bukan sih The carrier will consume satu layer of cure to heal shaft, jadi yang bawa cure ini, kalau misalnya diserang musuh dia bakal ngeheal sendiri ya Tuh kan, mantep kan, ya jadi dia tanker sekaligus support juga guys Skill keduanya biasa aja nih, ya Froston ya, nyerang musuh di depan 200% physical damage Nah ini bagus ya guys, si Pio Kalian bisa lihat disini ya, bintangnya 4,5 Ya, 4,5 tapi skornya 8,9, nama juga hero biasa ya Game kayak gini pasti sama lah ya, kayak mini hero, nanti tiap bulan ya, mungkin bulan depan apa 2 bulan lagi apa 3 bulan lagi Pasti nanti ada hero-hero limited, ya hero limited biasanya keren-keren dan gg-g-gg guys Oke, tanker kedua yang bagus, si ini guys ya, hamil char, ya dia tipenya lightning, elemennya lightning ya Kalau tadi kan air ya, ini lightning Coba kita lihat ya, uh gila kapaknya nyala-nyala ya, keren banget nih ya Jodoh spesialnya heavy splitting, nyarang musuh di depan dan nge-deal 300% physical damage Jika musuh ada dash, remove all enemy shield value Wah, tapi mesti nge-dash musuh dulu guys, baru bisa nge-remove shield musuh ya And double the number of layer of dash that the enemy had Oke, itu jurus spesialnya, jurus biasanya Pada saat terima fatal blow, immune to disdamage Dan ngasih stun ke yang nyerang Ini lumayan bagus sih buat tim listrik sih ya Soalnya dia yang namanya listrik ya guys ya Jadi kalau misalnya dia mati, dia immune damage 1 kali mungkin ya Immune damage 1 kali, udah gitu, dia bakal ngasih stun ke yang nyerang Ya gue lebih suka yang keras sih timnya sih guys Ya hamilcari ini juga bagus sih, tadi skornya 9 ya Skor 9, bintangnya 4,5 ya, bagus juga sih guys Oke, udah gitu ada yang bagus, ini guys, Arminius Ya dia untuk di tim bleed ya, ya vampir-vampir gitu lah ya Oke, ini orangnya juga keren tuh ya, pakai topi strigala gitu ya guys ya Pedangnya darah-darah gitu ya, keren Jurus spesialnya, Teuton Burk Oat ya Attach Blood Shield dan Brave ke 1 party Nah ini gue juga suka nih guys, shield 1 party, ngasih Brave juga Brave itu apa? The next damage deal itu naik 50% dan clears effect Oke, cuma 1 kali doang ya Tapi tetep aja guys ya, damage aja naik 50% Udah gitu, the shield value equal to the reserve 7% max HP Oke, ini juga AOA shield, udah gitu ngasih Brave juga guys Ini juga bagus, untuk skill biasanya Blood Protection Pada saat diserang, bakal reduce the receive damage 50% dan convert damage menjadi shield Ya jadi ini keras banget Bisa gitu bisa ngeshield 1 team juga Tapi, tadi gue pengen ngambil dia nih guys Lihat tuh ya, 9,2 bintangnya 4,5 ya Ini bagus banget sih Arminius Tapi kita disini ada gratisannya guys Di 15 hari goal, nah ini ya tuh Kita bisa dapet bintang 5 Arminius gratis Gimana ya, apa kita tunggu ini aja ya Disini sampe skornya 200 sih pasti dapet sih guys Ya, pasti dapet dia sih Gimana ya, gue juga bingung nih ngambil siapa ya Waktunya masih 6 hari lagi 20 jam 6 hari 20 jam, harusnya sih gue bisa dapet sih Ya, intinya gue bisa dapet dia ya Berarti gue untuk yang tiket kayak gue ngambil ini aja kali ya Bentar ya Ngambil dia aja kali guys, ya CPO Ya, bener gak sih Oke lah, kita ambil CPO aja sih botak Oke, let's go CPO, lack of room Mantap Oke, sekarang kita ke altar Gue bakal ngereset ya Kita bakal ribet si ini guys Ya, si Cleopatra ya Karena dia kan support juga Gue kan udah ada Himiko guys Oke, sekarang kita bakal GG-in si CPO CPO, CPO Kita upgrade langsung levelnya Level 33 ya Cultivate-nya kita naikin guys Aduh, kurang ininya 1 biji STR Pearl 2 ya Kita bisa beli di toko sih guys Beli aja lah ya STR Pearl 2 Ini dia guys 20 Udah lah ya Kita beli, kita advance Oke Aduh, kurang guys Aduh, beli aja lah ya Kita hajar Dapet kah? Oke, dapet Ah, masih kurang juga guys Ya, ya, kurang ini 1 ya Ya, sudahlah ya Untuk fat-nya dia itu Sama khas Drubal Vercingetorik Sama Antoni ya Kalau si Dido Siapa coba ya Dido itu untuk fat-nya Ada khas Drubal juga Hamilcar Wah, Hamilcar dia guys Sama Cleopatra ya Wah, ini Hamilcar Gue mesti dapet juga nih Ini penting ya guys Karena naikin buff-nya itu gede banget ya STR, INT, AGI ya Sedangkan tadi untuk CPO Itu naikin STR, INT, AGI Oh, sama ya Oke, praktisnya kita naikin dulu guys Oke, ah, udahlah segini aja Untuk equipment-nya biru semua ya Gue jelek banget nih equipment-nya nih Oke, sekarang kita bahas si Dido Ya, karakter baru guys Kita langsung liat skill-nya aja Disini skill-nya gue baru kebuka Satu-satunya tiga ya Yang ketiga ini gue pilih inggris damage sih guys Ya, naikin damage Magic, ya 20% Oke, skill spesialnya ya Nyerang semua musuh ya AOE, wow AOE nge-deal 75% magic damage Dan ngasih ignite Ya, dan attach soul state Kepada diri sendiri Soul state itu apa? Remove CC Dan gitu gak bisa jalan Ya, absorb semua damage Lalu dirubah jadi HP guys Ya, jadi kalau misalnya HP-nya udah Kalau restore semua The soul state bakal hilang ya Ini last-nya selama dua ronde Wow Bagus ya Untuk skill kedua dia pasif ternyata ya Self-explosion Setelah diserang dari active skill Jika HP-nya dibawah 30% Dia bakal bunuh diri guys Ya, bunuh diri Counter attack yang nyerang ya Dailing magic damage 100% dari lost HP Dan attaching soul state ke diri sendiri Ya, jadi ya ini guys ya Dia bisa kebal Gak mati Itu nanti hidup lagi guys Gue penasaran sama skill-nya sih Kayak gimana hidup laginya ya Jadi biar aja dia taruh depan lah ya Oke, sekarang kita ke deploy Bentar ya Ini tampilnya taruh depan Spartacus Berarti di belakang kali ya guys ya Kita kan ada tanker baru nih Ya, tunggu ya Cleopatra kita keluarin Kita masukin dia CPO CPO taruh depan gitu ya Nah, gini kali ya Oke, begini aja guys Ya, mantap Eh, tapi ininya Belum ungu ya Kayaknya nanggung banget ya Cuma ada satu orang yang belum ungu ya guys Kita beli aja kali ya Namanya SR Prol 3 ya Kita langsung ke store aja kali ya Kalau di match kurang guys tuh Ya, kurangnya banyak banget anjir Oke lah ya Berarti kita ke toko aja Kita bakal beli SR Prol 3 Nah, ini ya 100 ya Bodo amat lah ya guys ya Kita beli aja Yang penting jadi GG ya Coy Cus, ungu Wedeh CPO ungu Mantap Berarti skillnya Kita bisa bajar satu lagi ya Nah, ini guys ya Enaknya Kalau udah level 25 ke atas Kita bisa inherit skill ya Kita pake Pake yang mana nih coy Masalahnya Skill gue cuma ada ini doang ya Belum ada yang lain guys Gue belum bisa inherit skill lain ya Dari karakter-karakter ya Ya, sudahlah ya Biarin dulu kayak gini Langsung aja kita tes di Arena ya guys ya Oke, kita ke arena langsung Kita sekaligus ke push CP gue 278-589 ya Wah, gila sih orang-orang CP gede-gede semua guys Kita ngelawan Jonathan Wheeler Coba ya Timnya udah bentar ya Kayak gini ya Oke, yuk Let's go Kita fight guys Ready go Musuh ada cesarnya juga Wah, ada Arminius tuh Di bawah tuh Ada Himiko juga Ada Archimedes Ya kan Wah, ada Hamilcar ya Dia pake Hamilcar nyata guys Wuh 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 Ajar, bleh Eh, Dido Eh, Dido Eh, tuh ada shieldnya ya Mantep ya Cepret Aduh Demesnya kecil banget Gue punya chest Aduh, udah mau mati tuh Acar gue, Artemisia Ini Dido nih guys Cepet, cepet, cepet Apa itu? Demesnya agak kecil ya Tapi aoe sih Si Dido ini sih guys Oke Wuh, wuh, wuh Sakit banget Oke, musuhnya dihidupin lagi ya Emang Himiko tuh resek ya Gratisan healer Tapi bisa ngedupin orang guys Aduh, chestar gue mati guys Padahal itu Warrior kuat gue ya Ayo dong Cepet Oke, mati lagi ya Arminius ya Aduh, duh, duh Wah, si Pio gue mati Gawat Gawat, gawat, gawat Woy, ayolah Jamekala lah Ayo, Spartanus Mampus cesarnya guys Mateng Masahin loh Aduh, Artemisia gue mati guys Oke, oke Ayo Dido Kamu bisa Dido Cebrat 15 ribu Dido Ya Dido gue masih hidup Kenapa gak Dido aja yang mati ya guys Gue penasaran sih Oke, MPP-nya Dido ya Gila guys Ya karakter baru ya 125 ribu coy Oke, kita coba lagi Kita maju ke ranking 800-an ya Kita lawan Bennett Flynn guys Oke, yuk Let's go Ready, go Wis Wah, musuhnya Beda men tadi ya Ini pake Darius Waduh, itu Yang di atas tuh Siapa sih gue lupa Itu keras banget itu Archimedes kalau gak salah ya Archimedes juga keras itu 12 ribu Oh, anjir Dido gue udah mau mati Gapapa, gapapa Gue pengenet segala si Dido sih Cebrat Gila Spartacus gue sakit cuy Oke, sip yuk Ngasih shield Mantap Keras itu ya Dido, jebrat, jebrat 6 ribu, 6 ribu, 6 ribu Ya, not bad lah ya Damagenya ya Oke, dikill Cesar Gila pedangnya keren sih Cesar sih Gue suka banget sih guys Jadi gede gitu ya Kayak Excalibur-nya Saber ya Mama Aduh Dido gue gak mati lagi guys Masih hidup coy Oke, kita menang Kayaknya satu kali lagi kali ya guys Satu kali lagi kali Kita lawan yang GG aja lah ya Ranking 700an lah ya Bentar, bentar, bentar Karena gue pengen ngeliat si Dido-nya itu mati kayak gimana Kayaknya ini kita keluarin Siapa lagi ya Ini kita keluarin Ini kita taruh belakang guys Biar Dido-nya di depan aja kali ya Gini kali ya Udah, keluarin semuanya lah ya Gue pengen tau kalo si Dido mati kayak gimana soalnya Oke, yuk Let's go Ready, go Oke Oke, disyieldin dulu Gak apa-apa Sampai keluar skill dulu ya Si Dido ya Aduh, sakit banget Langsung pecah shield-nya Woy, woy Ah, liat tuh guys Liat tuh guys Didonya tuh ya Dia sebenernya udah mati tuh Cuman dia jadi setan tuh Hidup lagi kan Gila Gila penuh lagi HP-nya Anjir Gila ya Dido ya Mantep guys Cepet, cepet, cepet Wah Gokil Mati, hidup lagi Darahnya full lagi guys Dido ya Mantep, mantep Nah itu kalo beneran mati ya Cuman bisa satu kali doang batin ya guys ya Gak bisa lagi ya Udah satu kali hidup, udah selesai ya Oke temen temen temen, saya misiin aja ya Game ini Empire ya guys ya Cobain si Dido sekaligus ngambil tankers GPO ya Thank you temen temen yang udah nonton Jangan lupa like-nya Biar gue semangat bikin video Sampai ketemu berikutnya malam ya Thank you guys Bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax